PEMKAP Tabalong Dalam penyerahan tahap pertama tersebut, bonus yang diberikan bagi juara satu perorangan maupun kelompok belum sepenuhnya diserahkan karena keterbatasan penganggaran, sehingga kekurangan bonus kembali diberikan tahun ini. Penyerahan bonus ini menurut Bupati Anang sebagai motivasi bagi kafilah Tabalong untuk meningkatkan kemampuan. Ia berharap para kafilah selalu menanamkan budaya juara di dirim masing-masing. Juara-juara tadi ya tidak lagi kita beri hadiah umrat, tapi kita beri hadiah uang kotak. Kita maunya nomor satu, bukan nomor dua, tapi nomor tiga. Saya kira pemahaman ini harus pakai purnang di bagi mawai kita semua. Supaya apa? Supaya budaya yang di juara itu, juara satu itu ada pada kita. Nah jangan sampai, kalau Bupati Anang sebagai nomor dua, yang penting di bagi mawai kita semua. Ya kan? Kalau Bupati Anang sebagai juara, ada juara yang penting di bagi mawai kita semua. Itu sudah bersama lalu. Nah kenapa kita harus juara? Karena ini ada kaitannya dengan pembinaan yang kita lakukan terus menurut. Kalau kita tidak boleh juara, itu pembinaan kita tidak berhasil. Salah satu kafila Tabalong yang menerima kekurangan bonus adalah Ahmad Nur Effendi. Juara kiraat Al-Quran Muratal Remaja Putra ini bersyukur telah menerima kekurangan bonus para juara. Ia mengatakan bonus yang didapatnya akan digunakan untuk meningkatkan kemampuan dan ilmu kiraat. Saya ingin mengalami, untuk tahun ini Bupati lebih memperhatikan lagi masalah peserta-peserta untuk pembinaan Bupati Anang Balong. Dan semoga Bupati Anang Balong tidak sampai di sini saja. Maksudnya itu yang memperhatikannya. Mungkin bisa digunakan untuk transportasi kita untuk latih mesin, panjang mesin, atau kemanapun kita menyusul guru-guru yang lebih mendalami ilmu kiraat maupun ilmu kiraat dan peran lainnya. Penyerahan bonus kali ini tidak hanya bagi para juara MTK saja, tetapi juga diberikan pada pelatih, pendamping, dan ofisial. Mohd Aditya, TV Tabalong melaporkan.